Halo? Halo? Podcast Network Asia Halo semuanya, buat para podcaster, bingung caranya ngembangin podcast. Nah, coba cek Podmetrix deh. Jadi, Podmetrix adalah platform yang bisa membantu kamu mulai dari ngeliat performa podcast kamu, nentuin berapa harga redcard-nya, hingga monetisasi konten dengan merek yang cocok. Bukan cuma itu, Podmetrix juga bisa membantu kamu untuk mendapatkan inspirasi dalam buat iklan dari contoh yang sudah ada. Yang paling terbaru, Podmetrix juga punya fitur pod earnings dengan berbagai metode pembayaran. Jadi, memudahkan banget untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrix. Tunggu apa lagi? Yuk daftar Podmetrix, masukkan kode referral-nya melalui link yang ada di deskripsi ya. Pertanyaan yang tepat akan memberikan jawaban yang tepat. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan membahas buku Good Leaders Ask Great Questions karya John C. Maxwell. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana seorang pemimpin yang baik memiliki keahlian untuk bertanya hal yang tepat. Jawaban yang bagus memang penting, tapi yang jauh lebih penting adalah pertanyaan yang tepat. Kamu tidak akan bisa mendapatkan jawaban yang tepat apabila kamu tidak bertanya hal yang tepat. Ini yang kadang tidak semua orang pahami. Semua orang sibuk menjadi orang yang bisa menjawab apa yang ditanyakan orang lain dengan tepat. Tapi tidak banyak yang menghabiskan waktu untuk belajar bertanya hal yang tepat. Jika digunakan dengan baik, kemampuan untuk bertanya hal yang tepat bisa membantu kamu dalam mengembangkan sebuah ide, mencari solusi kreatif, hingga membangun sebuah tim yang hebat. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa bertanya itu penting? Apakah kamu tidak pernah bertanya karena takut terlihat bodoh di depan orang lain? Seringkali kita kehilang kesempatan untuk mendapatkan informasi baru karena kita malu bertanya. Ingat kata pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Dalam perjalanan hidup, kita pasti akan menemukan banyak pintu. Di baliknya, ada berbagai kemungkinan yang membawa kita ke berbagai hal, mulai dari peluang, pengalaman, atau teman baru. Tapi pintu tersebut hanya bisa dibuka melalui pertanyaan. Sebagai contoh, John sempat memiliki kesempatan untuk mewawancarai mantan Menteri Sekretaris Amerika Serikat bernama Condolez Rice di Stanford University. Saat itu, ada 150 ribu penonton dan John berusaha mempersiapkan dirinya dengan baik agar bisa mengajukan pertanyaan yang tepat. John menghabiskan waktu untuk mencari tahu lebih detail sosok-sosok Rice, mulai dari membaca bukunya, berbicara dengan orang yang mengenalnya, dan sebagainya. Ketika John bertemu dengan Rice, dia berhasil mengajukan pertanyaan yang tepat, sehingga John dan para penonton yang hadir mampu belajar banyak dari pengalaman Rice. Ini adalah kekuatan dari sebuah pertanyaan. Namun tentu saja, kita tidak boleh bertanya asal-asalan, tapi bertanya hal yang tepat. Ada fakta yang menarik. Ternyata, kamu bisa menjalani hubungan dengan orang lain melalui pertanyaan. Kata communication dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa latin yaitu komunis, yang artinya common atau kesamaan. Sebelum kita berinteraksi dengan orang lain, maka kita harus membangun kesamaan dulu. Semakin banyak kesamaan yang kita miliki, maka hal ini akan membantu kita saat menjalin dan berkomunikasi dengan orang tersebut. Pernah nggak ketika kita bertemu orang baru tapi rasanya kayak sudah temenan lama? Hal ini mungkin saja disebabkan banyaknya kesamaan yang kalian miliki sehingga hal ini menciptakan hubungan emosional yang baik. Melalui pertanyaan, kita juga bisa mengenal seorang dengan lebih baik. Contohnya begini, setiap kali John bertemu dengan seorang, dia selalu meluangkan waktu untuk menyusun daftar pertanyaan yang ingin dia tanyakan. John ingin membuat orang tersebut merasa kalau dirinya sangat menghargai pertemuan mereka. Pertanyaan yang tepat bisa menjadi sebuah gestur kalau kamu tertarik dengan lawan bicara tersebut. Hal inilah yang membantu kamu untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kedua, pertanyaan untuk seorang pemimpin. Di awal karirnya, John juga seperti kebanyakan orang. Dia terlalu bersemangat dan selalu terburu-buru. Saat itu, dirinya jarang bertanya hingga akhirnya dia banyak melakukan kesalahan. Perilakunya berubah saat keputusan yang salah ternyata berdampak pada beberapa anggota tim yang ada di dalam sebuah organisasi. Inilah momen yang membuat John sadar ketika seorang pemimpin buat kesalahan, maka hal ini tidak hanya berdampak bagi dirinya seorang, tapi juga orang yang ada di sekitarnya. Kejadian ini menyadarkan John kalau menjadi seorang pemimpin artinya kamu mempertimbangkan orang lain duluan sebelum dirimu sendiri. Sejak momen itu, John mulai bertanya pada dirinya sendiri agar bisa menjadi pemimpin yang lebih baik. Apakah saya berinvestasi pada diri saya sendiri? Ini adalah pertanyaan untuk pengembangan diri seorang pemimpin. Sebuah organisasi atau perusahaan tidak akan menjadi lebih baik apabila pemimpinnya tidak menjadi pribadi yang lebih baik. Sebagai contoh, dari awal, John selalu hidup dengan mimpi yang besar. Inilah yang mendorong dirinya untuk terus belajar dan berkembang. Jika kamu tidak punya mimpi, maka kamu tidak punya dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap orang punya alasan masing-masing untuk menjadi seorang pemimpin. Ada yang ingin menjadi pemimpin untuk mendapatkan kekuasaan, uang, atau kehormatan. Ini adalah alasan egois yang seringkali membuat seorang pemimpin terlenan dan jatuh tersungkur. Seorang pemimpin selalu bisa terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, setiap harinya seorang pemimpin perlu bertanya tiga hal. Apakah saya bisa membantu kamu? Apakah saya peduli denganmu? Dapatkah kamu mempercayai saya? Pertanyaan inilah yang selalu membuat seorang pemimpin sadar kalau posisinya yang dimiliki saat ini bukan untuk memuaskan ego pribadi, namun untuk membawa manfaat yang lebih luas bagi banyak orang. Ketiga, pertanyaan untuk anggota tim. Kadang ada pemimpin yang merasa, kok anak buahnya susah banget diomongin. Jika kamu sekarang jadi pemimpin, apakah kamu pernah di posisi tersebut? Mungkin hal yang harus kamu pahami, orang lain akan lebih mendengar apa yang kita katakan jika kita mendengar mereka dulu. Mungkin saja selama ini kamu belum mendengar anggota tim kamu dengan baik. Pemimpin yang baik harus punya keahlian mendengar. Ini adalah cara kita menghargai orang lain dan sebuah gestur kalau apa yang orang lain katakan merupakan hal yang berguna. Pemimpin yang baik bukan hanya punya keahlian mendengar, tapi juga bisa bertanya hal yang tepat. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh John kepada anggota timnya seperti ini. Menurut kamu gimana? Setiap orang adalah individu yang punya kompetensi di bidangnya. Ketika kamu bertanya apa pendapat mereka, maka kamu bisa belajar banyak dari keahlian mereka. Ingat, seorang pemimpin bukanlah orang yang tahu segalanya dan bertanya tidak akan membuat kamu terlihat bodoh. Melainkan, pertanyaan ini akan membuat anggota tim merasa dihargai karena kamu bersedia mendengar pendapat dan masukan yang mereka miliki. Salah satu tugas seorang pemimpin adalah membuat keputusan. Untuk itu, kamu perlu informasi yang utuh. Dengan bertanya, maka kamu akan mengumpulkan informasi sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kamu bisa membuat keputusan yang tepat. Pertanyaan lain yang penting untuk ditanyakan kepada anggota tim adalah, apakah ada yang terlewat? Tentu saja, kadang apa yang kita sampaikan belum tentu dipahami seutuhnya. Jadi, kita bisa memberikan ruang kepada anggota tim untuk memberikan penjelasan tambahan agar lawan bicara kita memahami pesan yang kita sampaikan dengan utuh. Ini adalah cara seorang pemimpin menciptakan lingkungan kerja di mana setiap anggota tim didorong untuk bertanya dan memberikan jawaban. Lingkungan ini hanya bisa tercipta apabila seorang pemimpin bersedia mengesampingkan ego pribadinya dan menyadari hanya ketika sebuah tim bekerja dengan baik barulah mereka bisa mencapai hal besar dalam hidup. Pemimpin yang baik mengajukan pertanyaan hebat yang menginspirasi orang lain untuk lebih banyak bermimpi, lebih banyak berpikir, lebih banyak belajar, sehingga mampu menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.